Pemerintah Kota Surabaya memastikan Stadion Glorabung Tomo tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun selama proses renovasi. Jelang digunakan sebagai venue pertandingan Piala Dunia U20 Mei mendatang. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kementerian PUPR, pertanggal 2 Januari, Stadion GBT harus steril dari aktivitas lain. Tidak hanya Stadion GBT, 4 lapangan yang nantinya difungsikan sebagai tempat latihan tim peserta Piala Dunia U20 juga harus disterilkan. 4 lapangan tersebut diantaranya lapangan A dan lapangan C di Kompleks GBT, lapangan Tor, serta Gelora 10 November Tambak Sari. Kami menghormati bahwa Piala Dunia U20 2023 memang akan dilaksanakan bulan Mei. Tentunya perawatan-perawatan itu perlu dilakukan karena memang sekarang sudah diambil oleh PUPR dalam hal ini pemerintah pusat itu diturunkan ke PUPR untuk dilakukan rehabilitasi. Terkait infrastruktur renovasi, terkait infrastruktur termasuk lapangan perawatannya juga nanti semuanya akan dilakukan oleh PUPR. Dengan larangan tersebut, otomatis Persebaya Surabaya yang selama ini mengandalkan Stadion GBT sebagai home base maupun lapangan lainnya sebagai tempat latihan harus mencari alternatif lain. Pemkot Surabaya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Gresik mengenai pemakaian Stadion Gelora Joko Samudro sebagai home base sementara Persebaya. Begitu juga dengan pihak manajemen Bajul Ijo. Informasi ini juga sudah kami dengar jauh-jauh hari sehingga kami sudah harus melakukan persiapan mencari kuris alternatif di kota lain. Saat ini Persebaya sudah melakukan pendekatan dan mengurus perizinan berpemain di Kabupaten Gresik. Itu juga berkat dari pendekatan pemerintah kota Surabaya dan pemerintah obat. Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya menjadi salah satu dari enam stadion yang terpilih sebagai venue gelaran Piala Dunia U20 Mei mendatang. Selain stadion untuk pertandingan, setiap kota yang terpilih harus menyiapkan lapangan lain sebagai tempat latihan tim yang berlagak.